Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Real Assaid Channel Nah kali ini kita akan Menganboxing dan merakit Rak besi Yang kita beli dari Sopi Dengan harga 265 ribu Nah ini kita lihat Masih segelan dan masih ada Tanda pengirim dari Ekspedisi pengirimannya ya teman-teman Langsung saja kita buka Nah ada ini papannya teman-teman Untuk alas Ada 4 biji Nah ini adalah Besi Besi lubangnya teman-teman Ya cukup tipis tapi mungkin kuat ya Nanti kita coba rakit Nah ini Ini untuk tiangnya teman-teman Dia siku Nah kita keluarkan semua Nah ini Ini adalah alasnya Untuk papan alasnya teman-teman Oke ini Nah ada 8 buah Untuk Tataan alas papannya ya teman-teman 8 Kemudian ini ada Ini untuk ini Tataan tengahnya Kita dikasih 6 6 biji Kemudian Ini untuk sampingnya teman-teman Ini untuk sampingnya Sampingnya ada 8 kalau gak salah teman-teman ya Kemudian ini Untuk Tiangnya teman-teman Ada 8 8 biji 8 biji 4 biji Dan ini 6 biji Ya 6 biji Ini 4 Ini untuk sambungannya Tapi nanti kita gak pakai teman-teman ya Karena ini Gak kuat Nah ini untuk penutup atas dan bawahnya Oke langsung saja kita rakit Nah ini cara perakitannya Tinggal kita Slep-slepkan saja teman-teman ya Kita masukkan ke lubangnya gini Kemudian kita pukul pelan-pelan Nah biar Nyangkut teman-teman Oke kita masukkan lagi Nah Kayak ada cantolannya teman-teman ya Cukup kuat kok teman-teman Nah kita pukul Nah seperti ini Ini biar nyangkut Nah ini untuk Apa ya namanya ya Pusuknya teman-teman ya Penguatnya Untuk alasnya nanti teman-teman Nah ini untuk Panjangnya teman-teman Untuk panjangnya Ini ukurannya 120 Kali 150 Jadi lebarnya Yang ini 120 cm Tingginya 150 cm Dan Lebarnya 30 cm Cukup mudah ya teman-teman Untuk Merakitnya Tinggal kita Slep-slepkan saja teman-teman Tidak pakai baut Seperti ini ya Dilihat Ini contohnya Nah Kita masukkan Kemudian kita pukul pelan-pelan Kalau lubangnya kurangnya besar Bisa kita pakai Test pan ya teman-teman Nah seperti ini Cara perangitannya Cukup mudah Tidak ada baut Sama sekali ya teman-teman Hanya dikait-kaitkan saja Nah seperti ini Ini Karena tingginya 150 cm Jadi kita Sambung ya teman-teman Jadi modelnya Dari sana Ini sambungan Nah sudah Kelihatan Bentuknya teman-teman Kita sambung pelan-pelan Kita rapit pelan-pelan Jangan sampai bengkok Karena ini cukup tipis Tipis tapi kuat kok Nah ini sudah jadi teman-teman ya Seperti ini Sambungannya Aku pakai baut Kita model sendiri teman-teman Karena kalau kita Pakai yang ini Nah seperti ini Pengaitnya seperti ini Kita masukkan ke Rubang pengaitnya Nah seperti ini teman-teman Cukup mudah untuk pemasangannya Tapi tetap hati-hati Jangan sampai bengkok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan terus saksikan video-video dari saya Tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa